Intro Sebanyak 200 rumah yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara terendam air akibat luapan sungai. Banjir luapan air sungai Ambalutu tersebut juga dikerenakan intensitas curah hujan yang tinggi. Meski ketinggian air mencapai 30 hingga 100 cm, namun sebagian warga yang rumahnya sudah terendam masih ada yang tetap bertahan di dalam rumah. Sementara itu, sebagian lagi mengungsi di rumah tetangga yang belum terkena banjir untuk menyelamatkan diri. Ketinggian air di wilayah tersebut mencapai 30 hingga 100 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Warga yang masih bertahan hanya bisa menyelamatkan barang berharga mereka ke tempat yang lebih tinggi karena khawatir air sungai terus meninggi. Tidak hanya itu, sebagian komplek kantor perkebunan juga terus terendam. Dan beberapa ruas jalan penghubung yang terendam air membuat aktivitas warga terganggu. Menurut Sunarto, warga yang berada di desa tersebut mengatakan air mulai naik sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi karena hujan yang tak kunjung berhenti. Selain itu, tanggul yang dibuat warga di pinggir sungai jebol hingga membuat luapan air semakin meluas dan parah. Kalau dari malam banjir naik lah, banjir naik. Jadi dari malam masuk sampai ke rumah, jadi barang-barang yang di rumah kita angkat lah naik ke atas supaya gak kena banjir. Minta kami karena banjir ini pertama karena hujan, dan kedua tanggul yang belakang rumah Pak Badu sama rumah Pak Wadi itu jebol. Makanya arus air dari atas ke bawah deras. Pantauan dari BPBDK Bupaten Asahan, air diperkirakan akan mulai surut bila tidak lagi hujan dari hulu. Warga dihimbau tetap waspada dan berhati-hati karena satu hari hingga dua hari ke depan curah hujan tinggi akan tetap terjadi di beberapa wilayah. Pihak pemerintah akan terus memantau kondisi wilayah yang terdampak banjir untuk mengantisipasi banjir kiriman akibat luapan sungai dan curah hujan yang tinggi. Banjir ini hari lebih kepada luapan, bukan tanjir. Bisa kita tetapkan banjir, masih luapan tenangan, dampak dari beberapa hari, ada tiga hari belakang ini kita hujan terus menerus. Ditambah lagi intensitas tadi malam mulai dari pukul 10 sampai jam 4 pagi dengan curah hujan yang sedang tapi panjang. Sehingga permukaan air di beberapa titik sungai naik dan meluap berdampak ke beberapa desa meliputi desa Karya Ambalutu, desa Ambalutu, desa Sesilo Tua, dan desa Bangun Sari. Dan rumah yang terdampak mungkin berpisah sekitar 235 rumah tangga dan sampai saat ini masih kita inventarisir dan memantau situasi perkembangan selanjutnya. Karena mengantisipasi adanya hujan lanjutan yang diprediksi BMKG untuk nyari dan esok. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!